Salam jumpa pemirsa, balik lagi bareng gue Yuzarimiza dalam serial video tutorial Pada kesempatan kali ini, gue akan menjelaskan kepada kalian tentang bagaimana caranya menghubungkan keyboard controller atau MIDI controller dengan komputer Oke, jadi apa gunanya sih keyboard controller atau MIDI controller itu? Jadi kalau misalkan lo adalah seorang composer atau producer lagu ya Nah, disitu lo pengen bikin komposisi lagu, kemudian biar dia bisa langsung direkam, langsung bisa diproses dengan komputer Nah, ini bisa dengan menggunakan alat yang namanya MIDI controller Sebenarnya kalau lo dengan keyboard komputer yang biasa aja, yang seperti ini tuh udah bisa ya Udah-udah bisa untuk menggunakan fasilitas notasi Dia bisa untuk memainkan notasi juga, tapi nggak, nggak nyaman gitu ya Dia tombolnya kan kalau di mappingnya itu, biasanya tersebar gitu Dan beda dengan kalau misalkan lo pengen main live, seperti lo udah biasa pakai keyboard tuh, beda banget gitu Dan kalaupun nggak pakai keyboard, bisa juga dengan mouse Nah, ini tinggal nanti di softwarenya, yaitu digital audio station Lo bisa, kalau di bahasa Inggris itu istilahnya drawing, ngeklik-klik gitu untuk mengaktifkan notasi Tapi dia, ya itu, precisinya itu ya nggak bisa senyaman kalau lo main live gitu loh Nah, kalau dengan MIDI controller ini, lo bisa main langsung Bisa lo edit juga dengan, ya jadi tetap aja mau sih Bisa main langsung, bisa lebih luasa lah gitu Oke, jadi peralatan apa saja yang dibutuhkan untuk bisa menghubungkan antara MIDI controller atau keyboard controller ini dengan computer Pertama, tentu saja lo harus punya computernya sendiri Bisa desktop computer, bisa laptop, bebas Kemudian di situ, di computernya terinstall software Atau yang namanya, istilahnya digital audio workstation Atau software untuk mengolah musik, mengolah audio ya Nah, terus, setelah itu, tentu saja lo butuh speaker Speakernya itu bisa speaker biasa, tapi akan lebih baik bila lo punya speaker monitor Speaker monitor itu suaranya flat Jadi, suara yang lo proses di digital audio workstation itu Dengan yang nantinya bisa dimainkan di tempat lain itu Suaranya sama itu, sama-sama bagusnya Jadi, nggak terlalu nge-bass atau treble Oke, kemudian yang alat selanjutnya tentu saja adalah MIDI controller atau keyboard controller Nah, MIDI controller atau keyboard controller yang seperti ini Nah, ini dia tidak memiliki sound bank ya Seperti keyboard arranger Dia hanya sebagai player Misalkan lo coloking ke listrik itu Nggak, nggak ngaruh Nggak ngaruh juga Powernya malah biasanya dari komputernya sendiri Dia nggak bunyi Nah, yang dibunyiin yang mana? Ya, di software-nya itu, yang di digital audio workstation itu Nah, kemudian Soal keys-nya atau papan tombolnya ini Bervariasi, tergantung kebutuhan Ada yang 25 keys Atau 25 papan tombol Itu misalkan lo mobile Pakai laptop, bisa pakai itu Atau misalkan lo di rumahan gini Di home studio recording Lo bisa yang agak elibar seperti ini Ini 49, ada juga yang 61 Tergantung kebutuhan dan rangkaian atau jangkauan nada yang lo pengen punya Lo pengen miliki atau lo pengen mainkan di project lagu lo Nah, setelah itu disini Ada papan-papan tombol Biasa yang putih sama hitam Kemudian ada juga Seperti pitch Modulation Ada volume Ini untuk Tombol-tombolnya Knock-knocknya disini Ini variasi ya Tergantung merknya nanti Kalau ini kan MBU Tapi ada juga merk-merk lain Seperti MO Bio Dan banyak lagi Tersah, bebas Nah, setelah itu yang penting Penting dari keyboard controller ini Ini slot-slotnya ini Slot USB Ini yang akan menghubungkan dengan computer ya Nah, tentunya dibutuhkan piranti tambahan Nah, piranti tambahan ini adalah kabelnya Kabel USB seperti ini Yang tadi di keyboard controller-nya itu ada slotnya Nah, ini Nah, colotannya seperti ini Mudah-mudahan bisa fokus ya Terus Yang sisi satunya Itu yang disini Nah, ini Dia disambungkan ke Computernya Oke Gimana caranya? Kita praktekkan aja langsung ya Biar bisa disetting langsung di computer Oke, saatnya kita hubungkan MIDI controller ini Dengan computer Nah, masukkan ke slotnya sini ya Ini Terus yang bagian satunya Bikinnya Yang bagian satunya ini Kita masukkan ke USB Terus jangan lupa disini Ada powernya Kita on kan Nah Kita ada tanda bunyi Nyala Nyala Nah, lebih enaknya sih dibalik ya Dibalik Nah, untuk konektivitas atau koneksi dari MIDI controller ke computer Di USB ini Nah, ini lakukan sebelum program atau software DAW-nya dijalankan Nah, sekarang kita jalankan DAW-nya ya Digital audio workstation-nya Bebas sih Lo bisa pakai seperti FL Studio Bisa Ableton Bisa Logic Yang sesuai dengan kebutuhan lo Oke, disini gue pakai FL Studio 12 Kita jalankan programnya Nah, disini Untuk men-setting-nya Untuk memastikan bahwa bisa beroperasi dengan baik Ke Options Kemudian MIDI setting Oke, ini close aja Nah, MIDI setting udah keluar nih Input MU Xboard 49 Nah, biar bisa digunakan Di-enable Nah, misalkan di-enable Kalau pencet tombolnya Nah, itu udah langsung bunyi itu Karena default-nya adalah di-kick ya Di-kick sini Nah, kalau lo pengen tahu Untuk matasinya bisa bunyi Coba jalankan program yang Ada seperti keyboard ya Contohnya adalah Ada FL Keys nggak ya Ini FL Keys Nah, FL Keys ini ada nada-nadanya Seperti keyboard Kita coba ya Bisa seperti notasi Bisa Chord Bisa kiri-kanan lah Oke Begitulah Jadi Simple kan Tinggal Diaktifkan di Inputnya Oke, pemirsa Begitulah caranya menghubungkan MIDI controller Atau keyboard controller Di computer Nah, apabila lo ada Pertanyaan-pertanyaan Silahkan Masukkan di kolom komentar Atau bisa juga Inbox gue Di channel youtube ini Dan jangan lupa Untuk Melike Atau suka video ini Dan apabila ingin Mengetahui video-video gue Selanjutnya Subscribe ya Dan apabila lo suka ya Share juga video ini Ke teman-teman lo Ke social media lo Oke Thank you Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa